gimana nih antusias warga disini nih sejauh ini alhamdulillah rata meh terus jarang sih kalau nggak abisnya seringnya abis sampai widers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya sudah ngeklik video ini ini sekedar sharing aja ya guys ya ini tempat saya di sore hari suasana bulan puasa guys jadi seperti ini aktivitasnya banyak masyarakat yang ada di luar rumah gitu guys istilah disini itu ngabuburit guys ya menunggu maghrib ceritanya nah jadi sudah banyak aktivitas tapi kalau pagi hari itu rata-rata mereka sepi guys disini guys dan di sore hari warung-warung itu udah mulai buka banyak orang yang sudah jualan disini ini ada makanan juga terus ini juga nih guys sore hari banyak intinya kalau Ramadan itu banyak yang jual di depan rumah terus di pinggir-pinggir jalan gitu guys itu kalau Ramadan nah sini juga ada jual es buah itu guys nah ini kawasan masjid guys itu rame banget guys nah disini anak-anak juga banyak ya kalau pagi sama sore gitu guys nah ini suasananya disini guys teman-teman bisa lihat langsung nih jadi kalau kemarin kita udah lihat suasana puasa pertama disana disini kita bisa melihat puasa di hari ke-8 apa-9 ini ya guys ya Nah gitu itu air balang kita guys terus ada yang jual putu guys ada jual putu nah kita nggak tahu nih guys Nah itu guys nah sini guys ada bapak jual putu guys teman-teman bisa lihat nih makanya ketika saya lihat itu orang banyak banyak makanya ketika saya lihat reaksi video itu guys ada jual putu disana di Malaysia saya juga wah itu enak banget guys gitu nah ini putunya kayak gini guys ini warna putih biasa ada juga yang warna hijau biasanya itu ini warna putih guys enak banget udah lama ya Pak Pak jualan Pak sudah berapa tahun Pak udah tahu ya 69 mulai Wah udah lama ternyata guys bapaknya tadi punya saya udah ya Pak ya udah oke mantap ah betul betul mantap guys teman-teman bisa lihat nih tuh wah menggugah selera guys ya Nah gini guys penampakannya ini adonannya ini ada gula merah sama kelapa tuh guys kasih wah mantap nah disamping itu guys jualan kita air balang Alhamdulillah ada yang beli juga jadi ini es ini loh oke mantap wah ini mendung guys tapi Alhamdulillah ada matahari disitu guys ya dan ini pelanggan pertama guys ya air balang dan masih tiga rasa aja ini guys ya dan daripada komentar-komentar teman-teman sekalian itu banyak banget yang komen kemarin bahwasannya nanti ditambahin cak ke enam varian kelima varian oke guys kita menyiapin mejanya dulu kita akan bakal siapin mejanya dan kita bakalan ada enam varian atau lima varian mungkin nanti bisa kita buat geser nah disini masih menunya jadi ada es buah ada coklat sama ada buah naga geser nah ini geser Alhamdulillah ini sambutan pertama dari warga disini masih oke ada disini guys kita bisa lihat ada cincau apa namanya nih cincau terus ada apa lagi ada jelly ada buah papaya terus ini ada melon sama ini ada manganas guys sorry Oke saya kira manggis tadi oke mantap guys ya antusias daripada banyak nah ini kita tanya-tanya nih sama yang jualan disini gimana nih jualan udah berapa hari kita jualan udah seminggu lebih oke seminggu lebih gimana nih antusias warga disini nih sejauh ini Alhamdulillah rame terus jarang sih kalau nggak abisnya seringnya abis sampai Ramadhan amin nanti kita lanjut setelah Ramadan juga ya Insyaallah Oke guys jadi itu Mbak Rani yang jualan di sini sama Mas Sahrul disitu dan Yah mereka yang buat dari rajang buahnya sampai juga istilahnya nyiapin SS nya dalam sebagainya guys ya Nah gitu itu kebalik mah ras tulisannya kebalik guys ada es buat tapi coklat gitu kan lucu gitu kan Nah kita nanya juga nih guys ya varian yang paling banyak diminati yang apa yang paling sering sebetulnya tiga-tiganya itu waris ya kalau anak-anak muda biasanya sekaligio Oke kalau nanya ibu-ibu keluarga biasanya S2 atau buat naga Oke mantap jadi memang sudah ada peminatnya masing-masing ya gimana Mas Sahrul jualan Mas Sahrul bagus iya matap ini bukanya dari jam berapa Mas dari jam setengah empat sampai sampai selesai sampai habis sampai habis Wah mantap nih semangat 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 yo bisa yo bisa Oke guys itu udah siap nih guys 33 gitu Jadi kalau ada orang beli langsung kita isi dengan airnya gitu ya guys ya dan di sini guys Alhamdulillah dapat 20.000 ya guys ya di sini juga ada ada susu-susu gitu guys jadi catatan yang udah laku nih ada empat Yo mantap nih guys ada empat oke dan kita tunggu customer-customer kita video in juga supaya teman-teman tahu ya kan Oke lanjut Oke guys Alhamdulillah guys ada lagi nih guys Milo atau coklat Milo ya gc Milo udah habis tuh guys udah tinggal dikit banget guys yang laris tuh emang Milo karena tadi di serbu anak-anak guys ya dan itu buah naga juga lumayan peminatnya banyak guys ya oke mantap ini guys itu kalau sudah bapaknya tutup itu bunyi guys Cuih kayak gitu guys saya dari kecil ya guys ya dari waktu SMP SD ya TK itu sudah ada nih Bapak-bapak jualan kue putu enak mantap oke Alhamdulillah guys semoga nih hari ini laris ya habis kita akan videokan step-by-stepnya ini masih semangat jualan guys puasa ya puasa Oke mantap oke Oh iya guys ya enggak ada yang syuting nih saya tadi pergi guys eh pas saya tadi itu nge-posting apa namanya pas tadi saya jalan-jalan ke sana itu guys ya jadi nggak bisa untuk record guys oh my god oke mantap Hai oh tuh guys bunyi guys bunyi dia kan disitu nah ini kita jalan ke sini guys beli bakso nih Hai ah kita mau beli bakso buat anak-anak anak-anak nggak puasa di sini bakso tuh 5000 guys tuh 5000 tapi enggak tahu juga sih itu mie ayam mau bakso nya nah suasana pinggir jalan di sini rame banget guys coba kita lihat tuh guys ya jadi sore hari di sini di sana itu banyak orang jualan tuh disitu ada jualan wedangan-wedangan gitu guys makanan-makanan snack gitu guys oke kita mau nyebrang dulu guys waduh mantap nah ini bakso nya gimana nih guys mie ayam bakso 5000 guys Hai beli Hai permisi Hai mas bakso mas satu satu isi berapa satunya berapa mas 5.000 isinya tampak bakso apa namanya bakso sama kuah oh oh nggak pakai mie ah cuman bakso sama kuahnya aja bungkus aja ada nasi nggak mas ini Oh nggak ada ya udah bener gas lima ribu ternyata bener gas lima ribu ternyata tapak hijau hijau ya mas ini bakso asli mana mas Solo Abang habis oke oke guys udah dapet bakso nya guys 5000 guys disini guys mantap Satu rigi 75 sen guys Dapet bakso gede Bakso gede satu Bakso kecilnya tiga guys Mantap banget sih guys asli Murah banget ternyata disini Kemarin saya beli bakso yang daerah sana Itu 15 ribu guys Isinya tujuh gede-gede Kalau ini isinya Empat ya Empat tapi gede satu Kecil tiga guys Nah ini belum beli nasi nih guys Oke mantap guys Oke kita lanjut Semoga Kita tunggu nih customer yang beli air balangnya nih guys Oke guys alhamdulillah 5 menit sebelum maghrib nih guys Masih ada orang yang beli ya guys Dan lumayan guys ya Sudah mau habis Dan hari ini saya berbuka guys ya Putu dengan Air Apa ini guys ya Air es buah naga guys ya Jadi ada putu disini Masya Allah Ada putu Wah mantap Sama ini guys Bola-bola ubi guys Waduh Mantap banget nih guys ya Juadah Juadah apa ya guys ya Ya cemilan lah guys Cemilan buat buka puasa Di hari ini guys Mantap hari Senin ini guys Waduh Ngiler saya guys ya Bentar lagi mau Altan ini So ya kita tunggu nih Sampai habis guys Bentar lagi kayaknya habis Ya insya Allah Bismillah Tapi kalau milonya udah habis tuh Sama buah naganya tinggal dikit Sama Kalau yang es buah Agak kurang tuh hari ini guys ya Oke guys Sudah azan disini guys Yaitu di jam 5.50 Dan masih es balang disitu Masih tinggal dikit guys Kita mau buka dulu nih guys ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini kenapa mejanya Unggul-unggul ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Kita doa dulu guys ya Amin Oke guys Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT Selamat berbuka Buat teman-teman semua Yang nonton video ini Kalau nonton pagi hari Sabar Nanti Sore, petang Ya maghrib Baru buka ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Yang enak itu ada cincau Masya Allah Selanjutnya aku mau coba yang ini guys Ini mungkin teman-teman gak tau ya Ya tau gak sih Pernah gak sih Dengar gitu kan Bola-bola ubi gitu guys ya Saya taunya Cuman disini aja nih guys ya Bola-bola ubi Di kampung saya gak ada guys ya Bismillah Harusnya crunchy Nah biasanya Kalau orang India itu juga si isi Biasanya gitu ya Masya Allah Alhamdulillah Ada yang beli guys Di saat azan maghrib Berkumandang ada yang beli Masya Allah Mantap Jadi kalau yang dirindukan di bulan kuasa Itu pasti kayak gini guys Ya makanan-makanan Wah Mantap nih guys Mantap Bismillah kita makan yuk guys Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Mantap Jadi putih-putihnya itu ada rasa gurih gitu kan Di bulanya ada rasa manis guys Gula merah itu guys Sama ada kelapa-kelapa kayak gini Itu asli bikin enak banget guys Udah rindu banget sih dengan Dengan Suasana-suasana seperti ini Kita berpuasa Terus berbuka gitu guys ya Yang paling dirindukan gitu ya guys ya Dan tak kalah penting juga Suasana sholat tarawih Itu pasti penting ya Dan juga bersahur bersama keluarga Itu mantap banget guys ya Wah Bismillah Wah Mantap guys Ini ketiga nih guys Kita Kita cepat-cepat aja nih Nanti sisanya buat Istri ini Bismillah Gas ada Adik-adik juga beli disitu guys Mantap Jadi meskipun udah maghrib disini Itu masih ada Habis maghrib pun ada yang beli gitu guys ya Alhamdulillah berkah Di bulan suci Ramadan kita berniaga YGC Alhamdulillah Oke Oke buat teman-teman semua Terima kasih banyak yang sudah Nonton video ini Jangan lupa like share Dan subscribe Kita lanjut di video selanjutnya guys ya Di part-part selanjutnya Berkenaan dengan air balang Saya penasaran Di pertengahan nanti Bulan puasa ini Bagaimana antusias Warga ya Tentang Tentang air balang ini ya guys ya Oke Sebelum kita closing Kita lihat dulu pemandangannya guys Datang lagi satu guys Mantap gak sih Mantap dong Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like share Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya